Halo guys, kali ini kami PIKOM Lodea Bliter mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi yang ini pesanan dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memesan IC 8MP 3V yang diisi dengan Fimber Head Unit JEC yang tipenya GD6981 dengan kode bot main botnya SK-848-V7.31 spasi 2019-1219 disini IC-nya sudah kami siapkan, ini adalah IC 8MP 3V selanjutnya disini ada alat flash, untuk alat flashnya ini namanya RT809F Serial ISP Programmer selanjutnya disini ada adapter, ini namanya adapter, soket adapter SOP-8 200mm yang fungsinya dari adapter ini adalah sebagai tempat dudukan dari IC-nya dan juga sebagai penghubung ke alat flash bila membutuhkan adapter seperti ini juga tersedia di PIKOM Lodea Bliter selanjutnya untuk adapternya ini langsung saja dipasang di alat flash seperti ini, lalu di kunci, ini penguncinya selanjutnya ini ada pinset, ini digunakan untuk mengambil IC-nya dan diposisikan di adapter lalu ditekan adapternya kanan-kiri, IC-nya masuk, lalu dilepaskan dan otomatis sudah terkunci disini IC-nya sudah terkunci di dalam adapter disini ada setipo, ini digunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1 IC-nya yang tujuannya adalah untuk memudahkan pemesan melihat posisi pin 1 sekarang menuju ke komputer, ini dibuka dulu software-nya dari alat flash oke, ini untuk software-nya sudah terbuka pertama klik identifikasi selanjutnya klik open disini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik karena kami melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik dan pada saat ini yang diisi adalah firmware dari head unit CEC GD6981 oke, ini dia file-nya, klik dua kali masuk terbaca oleh alat flash selanjutnya klik break kami jelaskan disini untuk prosesnya ini yang pertama adalah mendeteksi pin kontak jalur kaki-kaki IC-nya itu dideteksi semuanya satu persatu setelah semuanya terdeteksi oke lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari IC-nya setelah oke lalu berlanjut ke proses menghapus atau mengkosongkan IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu dipastikan bahwa benar-benar kosong dulu yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file firmware-nya selanjutnya menuju ke proses menulis pada proses ini adalah menulis data file firmware-nya yang dari komputer melalui alat flash ditulis ke dalam IC-nya setelah itu menuju ke proses verifikasi jadi data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi di verifikasi kembali apakah sudah sesuai atau tidak bila semua data sudah oke dan sudah sesuai disini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses dan proses ini tadi memakan waktu 56 detik sangat cepat sekali untuk IC kapasitas 8 MB ini tidak ada 1 menit hanya 56 detik saja ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai dan IC-nya sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini bisa memesan atau membeli ke Pekom Lodoyo Blitar bisa memesan melalui WA ataupun Lapa Online kami yang ada di Sopi, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak untuk nomor WA dan link Lapa Online sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini Pekom Lodoyo Blitar melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik sebelum membeli silakan bertanya dulu bisa kirim chat atau kirim inbox yang suka dengan video ini jangan lupa klik tanda jempol ke atas yang belum subscribe silakan di subscribe dulu channel Pekom Lodoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pekom Lodoyo Blitar sekian, terima kasih thank you, thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax